TNI menggelar latihan gabungan multinasional terbesar. Latihan Super Garuda Shield ini merupakan sebuah cara Jendral Andika Perkasa dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian negara di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, latihan juga dilakukan untuk menjaga persahabatan antar prajuri TNI di wilayah Asia Pasifik. Latihan ini melibatkan tiga matra dari TNI, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Terdapat 14 negara yang berpartisipasi dalam latihan ini di antaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Jendral Andika, saya dan Jendral Andika, kami sangat berharga. Kita tidak dapat memasukkan berapa banyak energi melakukan latihan melakukan latihan. Jendral Andika, to you, the Indonesian government, the Indonesian military, to your leadership, thank you. It was just a year ago that we were here in Garuda Shield 21, and I'm just extraordinarily proud and honored that what we have on the field today represents unity. And it represents a unified path that all of our countries and our armies can and should follow by working together. So thank you very much to you and your leadership and to the military leadership here, to all the allies and partners that General Andika recognized. This is the 16th iteration of Garuda Shield. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!